Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana untuk kalian biar tidak tertipu dan tidak kecolongan dalam membeli mobil karena banyak dari konsumen saya itu mengeluh ketika dia beli memang dia tidak tahu apa-apa intinya dia awam dalam mobil ketika mau dijual ada dagang mau membeli dan melihat mobilnya dagangnya itu bilang Oh ini Mas ini karena mobil ini bekas atau bodinya sudah dempulan dan sebagainya sebagai-bagainya dan ada yang bilang Oh Mas ini mobilnya dempulan dan terus di bodinya ini banyak dempul banyak sulam dan tidak ori seperti itu rata-rata orang itu kalau sudah mau menjual mobilnya pasti tahu dengan keadaan mobil yang sebenarnya karena rata-rata yang lihat itu dagang dan ngerti ke mobil mayoritas kalau orang yang beli dan awam dengan mobil rata-rata dia tak tahu cuma dia membeli mobil eh yang penting mulus dan yang penting dia cepat dapat mobilnya jadi saran saya kalau untuk membeli mobil jangan terlalu ke susu atau kalian harus eh apa ya intinya konsultasi dengan yang sudah paham dengan mobil dan yang sudah terpercaya tapi rata-rata kadang ada juga yang dipercaya malah ambil komisi yang banyak dan semacamnya tips dalam membeli mobil itu yang pertama kali yang pertama kali untuk pemula untuk kalian yang ingin membeli mobil yang pertama kali itu kita harus lihat bodi kalau masalah mesin sama kakian tuh gampong kalau mesin ada kendala mungkin paling lama satu minggu sudah selesai untuk kakian paling lama dua hari diperbaiki sudah selesai terutama kalau untuk beli mobil biar tidak kecolongan dan tidak tertipu untuk beli mobil yang pertama itu harus bodi trik yang pertama tips ya cara membeli mobil terutama itu di bodi seperti ini terutama itu kalau tidak ada dempul mobil ini pasti bunyi seperti ini tipis berarti mobil ini tidak ada dempul jadi harus tipsnya kalian harus keliling terus dilihat terus seperti ini kalau bunyinya kempering seperti ini akan bunyinya beda terus seperti ini sambian harus keliling jadi dilihat disini ada dempul atau tidak terus dibawah sini harus disini juga jadi harus seperti ini tipsnya seperti ini membeli mobil jadi jangan sampai tertipu karena kalau ada dempul pasti bunyinya beda seperti ini beda dengan ini karena ini bumper dari plastik jadi bunyinya beda kalau ada dempul pasti bunyinya seperti ini 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 cuma cara ya perbandingan dan kalau besi kalau tipis tipis seperti ini berarti mobil itu tidak ada dempul jadi seperti ini semuanya ini plastik jadi ini bunyinya beda kalau besi seperti ini keliling terus keliling biar tidak kecolongan dalam beli mobil sambian harus teliti disini ada dempul atau hendak sampai ke bawah lihat caranya seperti ini cuma sekeliling terus sampai sini setelah selesai keliling ngecek mobil ini ada dempul atau hendaknya dan di setiap pintu kita bisa lihat mobil ini ada bekas atau pintunya pernah diganti atau pintu itu masih ori yang pertama untuk membeli mobil ini ada sealer disini jadi sealer ini seperti apa ya kelihatan tunggu dulu pakai blit nah jadi seperti ini disini ada garis bukan garis sih ada kayak apa ya sealer namanya ini sealer kalau di dunia mobil itu sealer jadi sambian harus pakai kuku seperti ini jadi kalau ini ada bekas kukunya jadi dia dibilang atau sendak dibilang eh apa ya kayak apa ya ini kalau digini kan dia tuh ada bekas kukunya kalau keras itu berarti terbuat dari dempul jadi mobil itu pernah sudah sealernya digarap lagi bukan sealer utuh dan yang pertama semuanya sealer dilihat jadi kayak pintu belakang seperti ini ini pintu jadi sealernya harus dilihat seperti ini ini teman-teman kelihatan geblur nah ini ini sealer namanya kalau di kuku ini pasti ada bekas kuku seperti ini nah di kuku pakai kuku jadi ini tidak keras kalau keras itu sudah terbuat dari dempul dan garapan sendiri dan tidak lembek yaitu tidak lembek dan yang keduanya itu setelah sealer-sealer ini dilihat semuanya sampai di bawah sana itu harus dilihat sealer atau ada apa enggak karena banyak yang kalau ada bekas ditabrak atau nabrak itu pasti sealernya hilang dan yang kedua kalinya itu sambian harus lihat baut-baut disini ini pernah ada bekas engkol atau enggak ini kan engkolnya masih ori ada cetnya jadi engkol-engkol ini dilihat semua terus sama engkol yang disini sama baut itu kalau bautnya sudah ada bekas cetan atau sudah ada bekas engkol atau semacamnya itu berarti sudah pernah digarap dan kalau ori itu pasti halus seperti ini cetnya halus tidak kasar terus sampai lihat di bawah sana itu jadi dilihat semuanya jadi tipnya seperti itu jadi engkol-engkol seperti ini harus dilihat ini engkol-engkol baut-baut seperti ini jangan tertipu dengan harga murah karena kalau mobil sudah banyak cacatnya atau sudah ada bekas nabrak bodinya sudah banyak dempul pasti mobil itu lebih murah walaupun tahunnya sama dan speknya sama pasti harganya jauh lebih murah kalau barangnya itu sudah ada bekas nabrak atau sudah pernah dicat ulang dan bodinya dempul dan kita lihat di pintu paling belakang ya teman-teman ini pintu yang yang paling belakang kita contohkan yang punya expander itu ada terios apa Jiro di sana dan baut yang disini kalau baut masih ori seperti ini kelihatan jadi tidak ada bekas engkol dan cet ulang ini cetnya masih halus semuanya masih kotor ini kalau sudah bersih cetnya baru itu berarti mobil ini atau ada di baut-baut ini ada lecet-lecetnya itu pernah pintu ini pernah dibuka dan pintunya ada ori atau sudah digarap seperti itu dan disini ada tindek jadi kalau mobil ori pasti ada tindek seperti ini dan tindek seperti ini juga ini tindek-tindek ini dari pabrik jadi ini ori ini kalau sudah ada berarti ini ada dempulan dan seperti ini juga jadi kelihat semuanya di pintu sini ini masih ori dan ada tindek seperti ini tindek-tindek ini kan ini tindek dari pabrik dan tindek-tindek ini 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 semuanya dari pabrik bukan dari kita kalau ini sudah hilang berarti itu sudah dempulan dan kita lihat di belakang pintu ini pasti ada semuanya seperti ini tindek-tindek kelihatan ini tindek seperti ini ini tindek dari pabrik jadi ini masih ori dan tidak ada dempul kita tutup ini semuanya masih ori tidak ada engkol-engkol atau bekas obeng-obeng seperti ini ini obengnya masih ori jadi tidak ada bekas-bekas bukaan dari bengkel dan disini sealer-sealer sambian juga lihat ini pakai kuku seperti ini jadi kalau ada bekasnya kuku ini berarti ori masih semuanya dan ini lurus sealernya lurus tidak bengkok-bengkok gitu terus kita lihat di depan karena di depan ini sudah saya buka jadi disini renggangnya itu juga harus dilihat rapi atau ndak terus kita lihat yang sealer yang sini yang di cup ini kan cup jadi sealer-sealer ini dilihat ini ori atau ndak ini pakai kuku seperti ini kalau ada bekas kuku dan ininya rapi berarti ini masih ori semuanya dan tips yang lainnya sampai harus lihat disini jadi biar enak biar tak merasa kecolongan ininya dilihat baut-baut ini dilihat semuanya ini semuanya ini tindek-tindek seperti ini ini masih ori terus lihat ke sana ada bekas las-lasan atau ndak terutama di sambungan sasis yang disana antara sasis dan besi disana itu nah kita pakai lampu lagi jadi yang disini tuh antara sasis dengan besi yang di depan harus harus dilihat kadang ada bekas engkol atau las-lasan jadi dilihat semuanya jadi kalau ori ini tindek-tindek ini ada semuanya kalau ori dan ini masih lengkap tidak ada bekas engkol ataupun las-lasan terus dilihat ngembesnya oli di untuk kalian dilihat mesinnya kering atau ndak ngembes-ngembes oli dilihat juga di mesin seperti ini dan dibawah juga lihat disana ada ngembes oli atau ndak jadi semuanya dilihat dan disini lagi manisan-manisan seperti ini ini harus dilihat rapi atau ndak jadi triknya sih sebenarnya agak mudah tapi susah jadi harus teliti dan untuk kaca lagi kaca ini kalian ini harus dilihat juga kaca ini pernah ganti atau ndak karena namanya mobil di jalan ya harus dilihat juga ini kacanya ori atau ndak jadi kalau ori ini rapi masih karet-karet ini masih rapi semuanya ke atas dan dilihat dari sini lagi dari pinggir ininya ini takutnya bengkok-bengkok dan kacanya sudah ganti ini masih ori terus sana itu ori masih kacanya masih ori jadi triknya seperti itu mungkin itulah sedikit apa ya sedikit tips dari saya semoga bermanfaat semoga video ini bermanfaat yang suka tekan tombol like dan subscribe-nya sekian dari saya rian mobil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih